Sebanyak 170 peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar PKD Ansor dan pendidikan latihan dasar di Kelatsar Banser PACGP Ansor Kecamatan Kutowinangun di lapangan pejagatan Kutowinangun, Jumat 22 November 2019. Acara yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 24 November 2019 ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati SAB Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Amin Rahmanur Rashid mewakili Bupati Kebumen. Selain dihadiri Staf Ahli Bupati, turut hadir dalam kesempatan tersebut Muspika Kecamatan Kutowinangun serta pengurus PACGP Ansor Sekabupaten Kebumen. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Staf Ahli Bupati, Bupati menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya kegiatan ini mampu menciptakan kader GP Ansor yang berkualitas dan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya Kabupaten Kebumen. Selain hal tersebut, Bupati juga berharap kepada para peserta kegiatan untuk selalu tanggap dan pekat terhadap situasi sosial kemasyarakatan yang dihadapi. Sehingga diharapkan peran Banser dapat terus dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Acara juga diisi dengan berbagai materi terkait iman, Islam, cinta tanah air, dan toleransi umat beragama dari berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya. Dari Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.